Jaksa menolak peledui dan minta majelis hakim menghukum terdakwa 3 tahun penjara. Dengan sidang agenda replik yang digelar di pengadilan negeri Surabaya, Jaksa menolak seluruh isi peledui untuk ketigian terdakwa karena nilai tidak berdasar. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Jumat mendatang dengan agenda duplik dari pihak kuasa hukum. Jaksa menolak peledui dan minta majelis hakim menghukum terdakwa karena nilai tidak berdasarkan dengan agenda duplik dari pihak kuasa hukum terdakwa karena nilai tidak berdasarkan dengan agenda duplik dari pihak kuasa hukum terdakwa. Jelang bulan suci Ramadan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional ibu kota mulai melambung tinggi. Harga yang paling meroket adalah harga cabai rawit merah yang kini tembus 100 ribu rupiah per kilogram. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di AINews Prime, wakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abraham Silaban, pamit undiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sudah menjadi kebiasaan jika harga bahan pangan kerap mengalami kenaikan saat momen-momen tertentu seperti halnya Ramadan. Meski masih dua pekan ke depan, namun harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Senen Jakarta Pusat telah mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada cabai rawit merah yang semula 80 ribu rupiah naik menjadi 100 ribu rupiah per kilogram. Cabai merah keriting naik 10 ribu dari semula 50 ribu menjadi 60 ribu rupiah per kilogram. Sementara bawang putih juga mengalami kenaikan sebesar 5 ribu rupiah. Dari sebelumnya 30 ribu, kini menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Selain akibat cuaca buruk yang membuat banyak petani mengalami gagal panen, kenaikan harga diakui pedagang melantaran momen menyambut datangnya bulan suji Ramadan. Sudah sampai 100 ribu harga rawit merah. Untuk rawit merah, sebelumnya berapa? Sebelumnya 80 ribu. Taramnya begitu saja kan, mau masuk kuasa, kasihan ibu-ibu kalau terlalu mahal. Jadi kita pengeluarannya, lakunya juga tidak terlalu banyak, jadi sedikit berkuang orang belinya. Tingginya harga bahan pangan dikeluhkan sejumlah konsumen. Mereka mengaku sangat keberatan karena harus meruguh kocek lebih dalam untuk bisa memenuhi kebutuhan belanja harian. Masih gimana ya namanya kita orang rumah tangga, masak buat keluarga ya, sedikit ini sih.